Tinggi Kabupaten Hulus Sungai Tengah mengalami penurunan drastis dari 31% pada tahun 2022, turun menjadi 13% di tahun 2023. Tingkatan intervensi dan komitmen pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah gelar rembuk stunting tingkat Kabupaten tahun 2024. Bertempat di gedung Pendopo, Bupati Hulus Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi hadiri agenda rembuk stunting tingkat Kabupaten tahun 2024. Bupati Aulia menyampaikan berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Hulus Sungai Tengah mengalami penurunan signifikan. Dari 31% pada tahun 2022, turun di angka 13% pada tahun 2023, atau menjadi peringkat rendah kedua stunting di Kalimantan Selatan. Kendati demikian, Bupati Aulia menegaskan semua unsur pemerintah tidak akan mengurangi upaya intervensi, bahkan pihaknya akan lebih intensif, guna mengurangi angka stunting hingga 0. Kita harus bersepakat, kesimpulan yang pertama ini adalah bahwa setiap anak ini berhak untuk memperoleh tinggi badan yang sesuai umurnya ketika mereka masih berita. Dalam momen ini, Bupati Aulia Oktav Yandi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dari tingkat desa hingga Kabupaten yang sudah berjuang keras pada upaya penurunan stunting. Di samping itu, agenda rembuk stunting ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.